Megawati dan Bukilik diramal media jadi duet maut di Liga Volley Korea, Redspark untung. Redspark dianggap menjadi salah satu tim yang memiliki kekuatan mumpuni untuk Liga Volley Korea 2024 dan 2025. Menghadapi Liga Volley Korea 2024-2025, kekuatan sudah disusun oleh Redspark yang sangat berhasrat untuk bisa bersaing dalam perburuan gelar. Keseriusan tim besutan Kohejin itu salah satunya terlihat saat mendatangkan Fanja Bukilik sebagai kekuatan asing mereka. Pemain asal Serbia tersebut diakini bisa memberikan warna baru lagi. Bagi lini serang Redspark pada Liga Volley Korea 2024-2025, Lengah mendatangkan Bukilik menghadirkan tanda tanya, mengingat tim berjuluk Red Force itu memiliki Megawati Hangesri Bertiwi. Dengan demikian, Redspark akan memiliki dua pemain yang sama-sama berlatar belakang sebagai opposite, dengan status pemain asing. Menyikapi hal tersebut, Kohejin mulai menunjukkan rencananya, tatkala Redspark tampil pada turnamen Poco Cup 2024 baru-baru ini. Sejak face group, pria berusia 44 tahun tersebut, menggeser Bukilik sebagai outside hitter, dan tetap menempatkan Megawati Hangesri sebagai opposite. Walau terlihat belum begitu sulit, Megawati dan Bukilik perlahan mampu menghapus keraguan, dengan membawa Redspark melaju jauh. Tim asal kota Daejeon Korea Selatan tersebut, berhasil melaju hingga final sebelum kalah dari Hayunda Hillship 1-3. Di laga puncak Kohekab 2024 sendiri, kombinasi dari duet antara Megawati dan Bukilik, berhasil menyerangkan total 36 poin. Meski gagal meraih gelar juara, salah satu media Korea Selatan yaitu, Oh My News, menyeroti performa Megawati dan Bukilik di laga puncak. Terlepas dari banyak keraguan Megawati Bukilik di Gafini, akan menjadi salah satu duet mematikan di Liga Poli Korea 2024-2025. Hal itu berpotensi terjadi dikadirinya, Megawati dan Bukilik mendapatkan daya dukungan dari para pemain lokal Redspark. Redspark memiliki Megawati yang ngesri pertimu, dan Wanja Bukilik menghasilkan total 36 poin. Namun dukungan dari para pemain lokal Redspark masih kurang. Meski demikian, setidaknya Redspark bisa menunjukkan potensi penampilan duet pemain asing, Bukilik dan Megawati di turnamen ini. Kohe Jim tersirin, sempat disebut melakukan percudian besar, dengan mendatangkan Bukilik untuk musim ini. Pasalnya, alih-alih menambah opposite, Redspark nilai harus mendapatkan seorang Ocet hitar, usai kepergian Jopana Milana alias Gia. Bersama Gia pada musim lalu, Megawati membuktikan diri sebagai pilar penting Redspark dengan melaju ke babak playoff. Playoff di Liga Fully Korea 2003-2024 kemarin, merupakan playoff pertama, yang didapatkan oleh Redspark setelah 7 musim menanti. Terima kasih telah menonton!